Assalamualaikum, sebenarnya wajar jika bayi menangis. Namun wajarkah jika menangis tanpa air mata? Menangis adalah cara bayi berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, seperti lapar, nyeri, mengantuk atau tidak nyaman. Secara medis, bayi menangis tanpa air mata itu wajar. Karena bayi juga punya air mata tapi sedikit, sehingga hanya membuat matanya lembab saja. Namun perlu diwaspadai, jika bayi sudah berumur 8 minggu, bisa jadi penyumbatan saluran air mata. Segera hubungi dokter. Bisakah bayi menangis karena hal goib? Jawabannya bisa. Pertama terkena Ain, apa itu penyakit Ain dan cara mengatasinya dalam ajaran Islam? Sebagian umat Muslim pastinya pernah bertanya-tanya mengenai apa itu penyakit Ain. Dalam ajaran Islam, pandangan mata seseorang dapat membuat orang lain jatuh terkena sakit, itulah penyakit Ain. Selain anak-anak, penyakit Ain nyatanya bisa mengenai orang dewasa juga. Dikutip dari Nu Online, para ulama mengertikan Ain sebagai pandangan yang dapat membahayakan seseorang. Lebih jelasnya sebagai berikut. Artinya, Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri-dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Penyakit Ain menurut Rasulullah Penyakit Ain bukanlah sebuah mitos belaka. Rasulullah membenarkan adanya penyakit Ain. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad pernah bersabda. Artinya, Ain adalah hak benar adanya. Hari Bukhori dan Muslim. Oleh karenanya, selain mengetahui apa itu penyakit Ain, kita juga mesti berhati-hati dalam bertindak sekecil apapun. Selain itu, dalam sebuah buku induk doa dan zikir karya Kasimun, menyebutkan hal yang sama seputar penyakit Ain. Dalam bukunya disebutkan, bahwa seorang ulama menyatakan Ain hanya bisa menimbulkan kerusakan serta mudarat. Hal ini lantaran akibat pandangan seseorang yang memiliki kekuatan Ain berkat kuasa Allah. Bila malam menjelang, tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya setan berkeliaran pada saat itu. Bila malam sudah gelap maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah, tutuplah tempat-tempat air dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah sekalipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan padamkanlah lampu-lampu pendiangan api kalian. Hari Muslim nomor 2756 Cara menyembuhkannya Rasulullah Soh memberitahu cara menyembuhkan Ain dari orang memiliki sorot mata yang diliputi hasad. Rasul bersabda yang artinya, Ain adalah hak. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya Ain lah yang dapat mendahuluinya. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah kalian. Hari Muslim, selain mengetahui apa itu penyakit Ain, kita juga harus mengetahui cara menyembuhkannya bila sewaktu-waktu kita terkena dampak Ain. Dalam buku Induk Doa dan Zikir Ulama mengatakan, makna Al-Istigasal dalam hadis di atas ditujukan pada seseorang yang memiliki Ain. Yang mana ia harus mengobati orang yang terkenai Ain. Mandilah engkau menggunakan kain yang bersentuhan langsung dengan kulitmu, kemudian air bekasnya disiramkan kepada orang yang terkena Ain. Apa itu penyakit Ain dan doa untuk berlindung dari penyakit Ain? Imam Tirmidzi serta Imam Ibn Majah meriwayatkan dari Abu Said Al-Hudrira, ia menceritakan bahwa Rasul kerap bertauts dari godaan jin dan Ain manusia. Karena demikian, turunlah surah Al-Falak dan surah Anas. Setelah turun kedua surat itu, Nabi membiasakan membaca keduanya agar terhindar dari gangguan jin dan Ain manusia. Tidak hanya itu, doa memohon perlindungan dari penyakit Ain juga pernah dikatana Rasul dalam sebuah hadis lain. Berikut penggalan doanya. Artinya, aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan binatang yang berbahaya serta dari Ain yang mencelah. Meski terdengar sepele, kita tidak boleh menganggap sebelah mata penyakit Ain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita berhati-hati terhadap setiap tindakan kita. 2. Umu Sipian Umu Sipian adalah kaum jin dari jin betina yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita hamil. Sebab itulah anak-anak yang baru saja lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak diikuti oleh jin ini. Kerja jin Umu Sipian adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak biasanya kurang dari 2 tahun serta wanita yang hamil. Nabi Muhammad Soe anjurkan, gendong bayi dan ibu hamil harus waspada pada waktu ini. Mengutip dari igro.or.id, pada waktu maghrib orang tua dianjurkan menutup rumah atau menggendong bayi, hal ini bukan hanya kebiasaan semata. Namun hal ini menjadi salah satu perintah Rasulullah Soe kepada umatnya. Jin Umu Sipian memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Umu Sipian juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Seperti yang diceritakan dalam kisah, Jin Umu Sipian dengan Nabi Sulaiman A.S. Jin ini mengatakan ia bisa masuk dalam rahim seorang perempuan. Walau alam bisawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!